Intro Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka Di video sebelumnya, kita telah membahas 5 angkatan udara terlemah di Asia Tenggara Di video tersebut, terdapat beberapa negara di Asia Tenggara yang angkatan udaranya bisa dikatakan cukup lemah dalam mempertahankan wilayah udaranya baik dikarenakan belum memiliki pesawat tempur atau sekedar mengoperasikan alutsista yang sudah cukup tua Nah, sebagai kelanjutan video tersebut, hari ini kita akan membahas angkatan udara di Asia Tenggara yang terkuat pula Namun, sebelum kita mulai, admin mau disclaimer dulu nih Membuat peringkat kekuatan angkatan udara bukanlah tugas yang mudah Kita harus mempertimbangkan banyak faktor Mulai dari jumlah pesawat atau alutsista, kesiapan operasional, tingkat pelatihan, dukungan logistik, usia dan jaringan jenis pesawat, akses bandara, dan banyak faktor lainnya Maka dari itu, urutan di video ini admin susun secara acak Dan untuk penilaian mana yang terkuat, admin silahkan kepada kamu sebagai penonton Oke, inilah 6 angkatan udara terkuat di Asia Tenggara versi top 5 mendeka 1. Malaysia Angkatan udara Malaysia dibentuk pada tanggal 2 Juni tahun 1958 dengan nama Tentera Udara Dirajah Persekutuan Tanah Melayu Namun, akarnya dapat kita temukan pada tahun 1936 pada masa kolonial Inggris Bicara kekuatan angkatan udara Malaysia saat ini diperkirakan memiliki 15 ribu lebih personel aktif dan mengoperasikan perpaduan yang unik antara pesawat modern buatan Amerika, Eropa, dan Rusia Untuk segmen pesawat tempur AU Malaysia mengoperasikan setidaknya 3 jenis pesawat tempur dengan jumlah yang tidak terlalu banyak tapi juga tidak bisa dikatakan sedikit Pesawat itu diantaranya adalah 12 unit pesawat tempur ringan Hawk 208 8 unit FA-18D Hornet dan 18 unit jet tempur asal Rusia SU-30MKM SU-30MKM kepunyaan AU Malaysia ini bahkan diklaim sebagai pesawat tempur SU-30 termutahir saat ini dengan berbagai fitur avionik tercanggihnya ya setidaknya di kawasan Asia Tenggara Di segmen lain, Angkatan Udara Malaysia juga dilengkapi dengan beberapa pesawat-pesawat canggih seperti pesawat angkut A-400M Atlas buatan Spanyol yang tak hanya berfungsi sebagai pengangkut tapi juga mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara atau aerial refilling dan AU Malaysia sudah punya 4 unit pesawat canggih ini Selain itu, Angkatan Udara yang dipimpin oleh Jenderal Datuk Sri Muhammad Asgarkan bin Gorimankan ini juga diperkuat dengan beberapa jenis pesawat angkut, pesawat patroli maritim pesawat tanker, pesawat latih beberapa unit helikopter dan beberapa jenis drone pengintai dengan total aset Angkatan Udara yang diperkirakan mencapai 175 unit 2. Myanmar Didirikan 75 tahun yang lalu Angkatan Udara Myanmar memiliki tugas utama untuk menyediakan transportasi, logistik dan dukungan udara jarak dekat kepada Angkatan Darat Myanmar dalam operasi kontra pemberontakan Dalam menjalankan perannya tersebut AU Myanmar pun telah dilengkapi berbagai jenis alutsista Dari segmen pesawat tempur Angkatan Udara Myanmar saat ini diperkuat dengan 5 jenis pesawat tempur yakni 31 unit MiG-29 20 unit Nanjang Ki-5 21 unit Chengdu J-7 1 unit Shenyang J-6 dan 7 unit JF-17 Thunder yang merupakan jet tempur ringan multiguna hasil kerjasama Cina-Pakistan Namun, walaupun tergolong cukup banyak tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar jet tempur ini sebenarnya sudah cukup tua kecuali JF-17 Thunder dan 6 unit pesawat Su-30 yang masih dalam tahap pemesanan Selain pesawat tempur Angkatan Udara yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Hutun Aung ini tentu saja juga dilengkapi dengan berbagai jenis pesawat angkut, helikopter dan pesawat latih dengan total aset Angkatan Udara yang diperkirakan mencapai 279 unit Bahkan, tak hanya pesawat berawak Angkatan Udara yang memiliki jumlah personel aktif mencapai 15.000 orang ini juga diperkuat dengan drone tempur buatan Tiongkok C-ASC Rainbow baik varian CH-3A maupun CH-4 yang kabarnya juga diproduksi di dalam negeri di bawah lisensi Total, saat ini Angkatan Udara Myanmar mengoperasikan 12 unit drone tempur ditambah 33 unit drone pengintai 3. Vietnam Sebagai suksesor ex-Angkatan Udara Vietnam Utara Angkatan Udara Vietnam saat ini terus mengalami perkembangan dan modernisasi dengan jumlah personel aktif yang diperkirakan lebih dari 35.000 orang dan jumlah aset sekitar 274 unit Angkatan Udara Vietnam tetap menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara Sama seperti Angkatan Udara Malaysia Angkatan Udara Vietnam saat ini juga mengoperasikan 3 jenis pesawat tempur yang mana ketiganya itu buatan Rusia yakni 34 unit pesawat bomber Su-22 11 unit Su-27SK dan 35 unit pesawat tempur multiguna Su-30MK2 Pesawat tempur Su-30 kepunyaan Vietnam ini tentu saja berbeda dengan yang dioperasikan AU Malaysia namun juga memiliki kecanggiannya sendiri Nah, selain pesawat tempur pesawat angkut pesawat latih pesawat patroli maritim dan helikopter Angkatan Udara Vietnam juga dikenal dengan kekuatan pertahanan udaranya yang tak main-main Angkatan Udara Vietnam mengoperasikan setidaknya 7 jenis alutsista rudal pertahanan udara tak hanya rudal-rudal bertipe main pad seperti SA-7 Grail dan SA-18 Graus AU Vietnam juga memiliki sistem hanut seperti SA-13 Gopper SA-2 Guideline SA-3 Goa Spider-MR buatan Israel dan bahkan S-300 buatan Rusia Memang sebagian besar sistem pertahanan udara ini sudah cukup tua namun tetap saja masih cukup menakutkan hingga sekarang Selain itu untuk mengurangi ketergantungan pada senjata Rusia yang telah mendominasi selama beberapa tahun saat ini Angkatan Udara Vietnam pun telah mulai menjajaki pembelian pesawat Amerika dan Eropa seperti pesawat latih T-6 Texan asal Amerika yang telah dipesan sebanyak 3 unit dan pesawat Aero L-39 buatan Republik Ceko 4. Singapura Sebagai salah satu angkatan udara termuda di Asia Tenggara AU Singapura masuk ke daftar ini tentu saja bukan karena jumlah alusistanya yang banyak tetapi karena dilengkapi dengan sejumlah pesawat-pesawat dan alusista yang canggih dan modern Angkatan Udara Singapura bahkan dianggap oleh berbagai analis sebagai angkatan udara dengan teknologi termaju di kawasan Asia Tenggara Dengan 3 tugas utama yakni Perang Udara Pertahanan Udara dan Supermasi Udara tercatat Angkatan Udara Singapura memiliki 8.000 personal aktif dan lebih dari 235 aset angkatan udara yang mencakup pesawat tempur pesawat patroli pesawat tanker pesawat angkut berbagai jenis helikopter pesawat latih drone dan beragam alusista pertahanan udara Untuk segmen pesawat tempur Angkatan Udara Singapura saat ini mengoperasikan 2 jenis pesawat tempur saja namun dengan jumlah yang cukup banyak yakni 40 unit jet tempur multiguna buatan Amerika F-15SG dan 60 unit pesawat tempur multiguna juga buatan Amerika F-16 Fighting Falcon Namun tak sampai di situ Angkatan Udara Singapura juga akan kedatangan pesawat tempur siluman baru buatan Lockheed Martin F-35B setidaknya 4 unit Pesawat F-35 merupakan jet tempur generasi kelima yang dilengkapi dengan beragam peralatan avionik canggih dan persenjataan yang mematikan Angkatan Udara Singapura juga memiliki beberapa alusista canggih lainnya seperti helikopter serang AHA-64D Apache helikopter angkut raksasa CH-47 Chinook dan pesawat peringatan dini dan pengendalian udara Gulfstream G-550 yang bahkan untuk jenis pesawat ini TNI AU saja belum punya Selain itu di ranah pertahanan udara AU Singapura juga tak kalah canggihnya negara yang memiliki luas wilayah hampir sama dengan kota Samarinda ini dilengkapi dengan berbagai rudal pertahanan udara canggih dengan ribuan amunisi diantaranya adalah Aster-30SAMPT Spider MIM-23 Hawk Mechanized Igla dan MBDA Mistral 5. Thailand Didirikan pada tahun 1913 Angkatan Udara Kerajaan Thailand merupakan yang tertua di kawasan Asia Tenggara bahkan juga salah satu yang tertua di benua Asia Namun tak hanya yang tertua Angkatan Udara yang dipimpin oleh Panglima Kepala Udara Marsikal Napadech Dupatemiya ini juga yang terbesar di Asia Tenggara dengan 47.000 personel aktif dan 469 aset Angkatan Udara Peralatan AU Thailand memang cukup lengkap mulai dari pesawat tempur pesawat peningatan dini pesawat pengintai pesawat angkut helikopter pesawat latih dan drone pengintai Untuk segmen pesawat bedil-bedilan di udara Angkatan Udara Thailand saat ini mengoperasikan 4 jenis yakni 18 unit pesawat tempur ringan asal Jerman Alpha Jet A 33 unit pesawat tempur multiguna F-5 yang telah di upgrade 51 unit jet tempur F-16 dan 11 unit jet tempur canggih multiguna buatan Swedia JAS-39 Gripen plus 8 unit pesawat tempur ringan AT-6 Wolverine yang sedang dalam tahap pemesanan dari Amerika Namun tak hanya pesawat tempurnya saja AU Thailand juga akan menjadi pengguna pertama di Asia Tenggara untuk rudal canggih terbaru berkemampuan multi tembakan buatan Jerman Meteor Rudal ini memiliki jarak tembak hingga 200 km Nantinya rudal ini akan disematkan di pesawat JAS-39 Gripen Selain itu sama seperti Singapura Angkatan Udara Thailand juga sudah punya pesawat Airborne Early Warning and Control yakni SAAB-340 Pesawat ini dilengkapi dengan radar AISA PS-890 yang dibuat dengan sistem REI untuk menjalankan fungsinya sebagai pesawat peringatan dini 6. Indonesia Berdiri 8 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Angkatan Udara Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang yang mana dalam perkembangannya perlengkapan alutsista TNI AU melewati beberapa fase dan influence dari negara lain Seperti pada tahun 1962-1965 sebagian besar pesawat TNI AU berasal dari Unisovia seperti MiG-17 MiG-21 pesawat pengebom Tupolev Tu-16 dan masih banyak lagi Namun pada tahun 1980-1998 sebagian besar perlengkapan TNI AU justru didominasi oleh produk Amerika dan sekutu seperti pesawat tempur A-4 Skyhawks F-5 Tiger dan F-16 Nah, sekarang sejak adanya program Minimum Essential Force sejak tahun 2010 perlengkapan TNI AU sudah semakin beragam tak hanya dari Rusia ataupun Amerika tetapi juga dari negara lain termasuk buatan dalam negeri TNI Angkatan Udara saat ini memiliki setidaknya 37.850 personil aktif dengan lebih dari 300 aset Angkatan Udara yang mencakup pesawat tempur pesawat patroli maritim pesawat tanker pesawat angkut beragam jenis helikopter pesawat latih berbagai jenis drone dan bahkan juga ahlutsista pertahanan udara untuk segmen pesawat tempur TNI AU saat ini mengoperasikan 6 jenis pesawat tempur diantaranya adalah 33 unit jet tempur multiguna F-16 berbagai varian 5 unit pesawat superioritas udara Sukhoi Su-27 SKM 11 unit Sukhoi Su-30MK2 23 unit jet tempur ringan asal Inggris Hawk 209 14 unit jet latih dan tempur ringan buatan Korea Selatan T-50I dan 15 unit pesawat tempur kontra pemberontakan asal Brazil IMB-314 Super Tukeno Namun tak hanya itu TNI AU juga akan punya beberapa pesawat tempur yang sedang dalam tahap pemesanan yakni 42 unit pesawat tempur multiguna canggih asal Perancis Dassault Rafale dan 6 unit tambahan untuk pesawat T-50I Perlengkapan TNI Angkatan Udara saat ini memang banyak yang sedang dalam tahap pemesanan tak hanya pesawat tempur tetapi juga pesawat-pesawat jenis lain seperti 6 unit pesawat angkut buatan PTDI NC-212 5 unit pesawat angkut C-130J Super Hercules 2 unit pesawat aerial reviewing A-400M Atlas seperti yang telah dioperasikan Malaysia dan masih banyak lagi termasuk helikopter dan pesawat latih TNI AU juga punya banyak jenis drone baik drone pengintai maupun drone tempur seperti 6 unit drone CH-4B yang dipersenjatai rudal AR-1 dan 2 selain itu angkatan udara yang dipimpin oleh panglima TNI Marsikal Fajar Prasetyo ini juga diperkuat dengan adanya sejumlah alusista pertahanan udara diantaranya adalah NASAMS 2 Chiron QW-3 Vanguard M55 Triple Gun dan 10 sistem anti-pesawat asal Swiss Sky Shield Mark II jadi itulah dia 6 angkatan udara terkuat di Asia Tenggara versi top 5 merdeka nah kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru tulis aja di kolom komentar jangan lupa kasih like share seperti biasa terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati